Bagaimana agar tanaman min bisa lebat seperti ini? Simak videonya sampai akhir Selamat nonton Halo teman-teman, kali ini aku bakal cerita bagaimana 12 hari memperbaiki tanaman min Yang ada di dalam 3 polybag Kondisi sebelumnya seperti ini di tanggal 9 Juni 2023 atau 2 minggu yang lalu Tanaman min beberapa ada gulmanya, bukan beberapa lagi Di 3 polybag ini ada gulmanya Dan didominasi oleh gulma berdaun lebar Bahkan ada yang nyampe berbunga seperti ini teman-teman semuanya Bukan tanaman minnya, daun minnya yang kelihatan Malak bunga dari gulma yang tumbuh di polybag tanaman min Sebelum diperbaiki kondisi bagian samping seperti ini Terima kasih telah menonton Nah ini tanaman yang berada di samping polybag ya Yang tumbuh di selah-selah lubang pembuangan air Kalau kita siram Nah kita awali dengan cabut-cabut gulmanya disini Kita bersihkan sampai cukup bersih Terima kasih telah menonton! Akhirnya selesai untuk polybag kedua Kita beralih ke polybag yang ketiga teman-teman Ini yang tanamannya min sedikit Dan gulmanya yang cukup banyak mendominasi ya Di antara tanaman min Agak sedikit kesulitan untuk mencaput gulma yang besar ini Namanya gulma kebandrotan Namanya gulma kebandrotan kalau disini Ilmiahnya ageratum kondisoides Kita lanjut lagi untuk cabut-cabut gulmanya teman-teman Ini yang terakhir untuk polybag ketiga Dan ternyata tanaman minnya masih sedikit ya Untuk yang di polybag ketiga ini Ini yang terakhir Malah yang di polybag pertama ya Berawal dari yang tanaman paling rimbun Yang masih rimbun untuk tanaman minnya Atau yang masih kelihatan daun-daun minnya ya Teman-teman semuanya Disini tetap ada gulmanya Sama dengan dua polybag sebelumnya Kita cabutin semua untuk gulmanya Kita bersihin Sampai bersih teman-teman semuanya Oh iya untuk medianya sendiri Ini media pakai media kokopit Dulu bekas tanaman tomat Karena polybagnya ukuran 40 Kalau ini Cukup besar untuk kita nanamin ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah di sela-sela pembersihan Ternyata ada ulatnya Teman-teman ulat bulu Nah setelah dibersihkan untuk gulma-gulmanya Kondisi tanaman minnya seperti ini Ini yang polybag ketiga tadi Dengan satu batang doang Cuma satu batang min ya Tapi ini daunnya sudah tumbuh di mana-mana Dan kondisi polybag keduanya Batang-batangnya masih banyak Dan daunnya cukup banyak juga Karena masih ini masih segar Nah disini juga ditemukan Lilliput Atau siput tanpa cangkang ya Nah untuk hasilnya Keseluruhan seperti ini Pembersihan di awal Nah di hari ke-6 ya Ini saya ambil Apa video di hari ke-6 nya Itu disiram Pakai air nutrisi Nah untuk BPM nya sendiri Saya pakai Kesaran 1800 1800 BPM Dan untuk Pemumpukan ini Atau Kita kasih nutrisi Untuk tanamannya ini Di hari ke-3 dan hari ke-6 Untuk hari-hari biasanya Kalau Apa Medianya Kering Itu bisa disiram Pakai air biasa ya Teman-teman Dan diusahakan Jangan sampai kering Karena baru proses Perbaikan ya Perbaikan tanaman min Untuk hasil Bisa kita lihat Di hari ini 30 Juni 2023 Teman-teman semuanya Setelah 12 hari Perbaikan tanaman min Dan akhirnya Bisa tumbuh Dengan segar bugar Untuk daun-daunnya Cukup lebat Di sini Hasilnya Seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton